Maka ya senang karena ini untuk mencapai angka 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Betul. Oke yuk kita panggil kerajaan bintang kamu kita yang pertama Yonji Mikama. Aduh aduh. Apa-apa kakak Yonji Mikama? Boleh. 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 Kita santai di sini. Ini ada yang diksingin lagu gue di depan gue. Aduh. Siapa saya? Ada yang terlalu. Udah paham banget di suara gue. Udah paham banget ya mas ya. Gimana-gimana kak? Rasanya tampil lah di acara satu dari kada 3 komposnya. Iya banget lah ya senang karena ini untuk mencapai angka 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Betul. Terus ditambah lagi juga kare-kare juga gak setah tapi agak terus. Menang. Continue gitu kan. Tapi itu keren banget dan senang banget Yonji juga dapet kesempatan untuk menyanyikan salah satu lagu dari 3 komposnya. Kira-kira boleh dong di spil apa sih lagu yang akan dibawakan yang lain-lain ini? Lagu Menendam judulnya. Menendam? Lagu Menendam judulnya ya? Iya, iya. Dan bahkan 3 komposnya sendiri juga pernah nge-remen lagu ini. Jadi agak agak benar aku mau nge-remen di 3 komposnya. Aduh, yang gue bikin versi gue mungkin agak gimana gitu. Berarti kali ini akan membawakan versi Yonji Mika. Iya. Kalian di mana siang? Iya, 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 iya. Versi versi lo best. Teman-teman di mana siang? Siang. Aduh, kamu siap? Siap. Aduh, kita bersembahkan Yonji Mika. Kita seharusnya kau baik-baik. Sampai aku harus jauh dari dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.